Intro Mendapatkan hadiah grand prize berangkat umroh gratis dari PT Sasa Inti tak diduga oleh Siti Fatma Perempuan asal Bojolali Jawa Tengah ini mengaku keikut sertaannya menjadi duta Sasa hanyalah iseng Kebahagiaan Siti Fatma bertambah karena ia tidak berangkat sendiri melainkan bersama satu orang keluarganya Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Siti Fatma menceritakan awal ia bergabung menjadi duta Sasa Ketika itu ia mendapatkan tawaran untuk bergabung menjadi duta Sasa Padahal ketika itu ia tidak bisa memasak Namun berkat niat dan tekadnya membuat Siti Fatma belajar memasak hingga akhirnya merasakan berbagai keuntungan saat menjadi duta Sasa Melalui duta Sasa, Siti Fatma tidak hanya penghasilannya bertambah tapi juga ia mendapatkan banyak relasi Salah satu pemenang grand prize umroh dari Sasa Santan Tahun 2021 Setelah saya jadi duta Santan dari Sasa Banyak sekali perubahan yang saya alami Dari perubahan penghasilan, setiap bulan kita mendapatkan income Kemudian dari pertemanan, pertemanan saya mendapatkan lebih banyak Kemudian relasi juga Kemudian dari Sasa juga ada pelatihan berbisnis Jadi pengalaman saya jadi bertambah bagaimana caranya berbaur dengan orang lain Mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa Yang telah memberi saya anugerah bisa mendapatkan grand prize umroh Dan terlebih lagi terima kasih kepada suami dan orang tua saya yang selalu mendoakan saya Dan tidak lupa berterima kasih kepada PT Sasa Inti Meski sempat tertunda karena pandemi COVID-19 Siti Fatma, pemenang Duta Sasa 2021 Akhirnya berangkat umroh pada 26 September lalu Bersama satu pemenang lainnya dan dua pendamping dari PT Sasa Inti Bagus Setiawan, CTV